Masyarakat Aceh Utara digegerkan seorang ASN yang berlutut sambil menangis di hadapan bupati. ASN tersebut berharap istrinya dapat diangkat menjadi pegawai tenaga kesehatan honorer. Usai upacara kemerdekaan seorang pria bernama Abdullah Hadi, usia 35 tahun nekat berlutut di hadapan bupati Aceh Utara Muhammad Taib agar menerima berkas surat permohonan istrinya dari pegawai tenaga sukarela diangkat menjadi tenaga honorer di Puskesmas Tanah Luas. Selama 5 tahun sang istri berstatus honorer biasa sehingga tidak mendapatkan penghasilan yang layak. Diharapkan perubahan statusnya akan mendukung kebutuhan ekonomi keluarga. Abdul Hadi, warga kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, sehari-hari berstatus pegawai honorer sebagai penjaga sekolah di SMA 1 Tanah Luas. Keadaan ekonomi yang sulit membuat Abdul Hadi berani melakukan aksinya. Saat ini demi membiayai keluarga, Abdul Hadi memiliki kerja sampingan menjadi tukang bangunan ataupun tukang cat rumah dengan sistem pembayaran harian. Kenapa melutut di hadapan kaki Pak Ubat? Karena saya merasakan dia sebagai raja di Aceh Utara dan sebagai ayah orang tua kami. Saya memohon kepada orang tua saya yang berdua di Aceh Utara, semoga dengan berkat saya kasih itu diproses untuk dapatkan honor kontak untuk isteri saya. Menjadilah sebuah kemerdekaan untuk keluarga kami. Himpitan ekonomi menggelayutinya karena selain kebutuhan pokok, tempat tinggal mereka juga banyak yang harus diperbaiki. Akibat peluru senjata tajam saat terjadi kontak tembak TNI dengan pihak GAM masa konflik Aceh tahun 2000 lalu. Abdul Hadi melakukan aksi mohon ini tidak dipaksa oleh pihak lain, sehingga siap menerima sanksi jika dianggap bersalah. Dari Aceh Utara, Muhammad Jafar Yusuf, Ainyus melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.